Bersama Marcelo Rospide, Arthur Irawan berani pasang ekspektasi tinggi. Kedatangan sosok Marcelo Rospide, sebagai pelatih baru untuk mengawal perjalanan tim macan putih di Liga 1, sepertinya disambut begitu antusias oleh segenap pemain Persik Kediri. Pelatih berkebangsaan Brazil berusia 52 tahun itu, dinilai sebagai penunjukan yang tepat, untuk kembali mengangkat prestasi tim andalan Persikmania. Kapten tim yakni Arthur Irawan, tampaknya mengapungkan optimisme yang cukup tinggi, terhadap keberadaan Marcelo Rospide sebagai pelatih kepala. Sang pelatih diperkenalkan sebagai pelatih baru oleh Persik Kediri, di hadapan awak media yang hadir secara langsung pada selasa tanggal 23 Mei kemarin. Kami sambut dengan senang hati, Coach Marcelo Rospide. Semoga dia berhasil membawa tim ini, untuk mencapai prestasi yang lebih baik dari sebelumnya, kata Arthur Irawan. Melihat kapasitas dan track recordnya, sosok Marcelo dipandang mampu, untuk memenuhi target yang dibebankan kepadanya. Terlebih lagi, target yang diberikan tim berjuluk Macan Putih itu, yakni melampaui prestasi selama dua musim terakhir. Itu artinya, Coach Marcelo wajib membawa tim Macan Putih untuk menembus 10 besar Liga 1. Selain itu, ia juga wajib menghindarkan Persik dari kekalahan secara beruntun. Karena dalam tradisinya, Persik dan Klub Liga 1 lainnya kerap memecat pelatih, jika melalui tiga laga tanpa kemenangan, atau bahkan kalah secara beruntun. Coach Marcelo mengaku siap, untuk membawa tim ini mencapai prestasi yang lebih besar. Dia siap bekerja keras dan memberikan yang terbaik, ucap Arthur Irawan. Sang kapten juga mengambil pelajaran penting atas prestasi Persik ke diri, yang hanya konsisten finis di peringkat 11 kelasemen Liga 1, dalam dua musim beruntun. Terutama untuk musim lalu, yang harus dilalui dengan perjuangan yang sangat berat. Dengan kondisi tim yang sempat limbung, imbas pergantian pelatih atas rangkaian hasil buruk. Pelatih asal Cili, yakni Javier Roca yang mengantar Persik finis di urutan 11 musim, juga harus didepak oleh manajemen. Dia kemudian digantikan pelatih kebangsaan Portugal, yakni Divaldo Alvis. Bersama Divaldo Alvis, tim macan putih yang kurang bergerah pada awal musim, kemudian melaju kencang pada putaran kedua. Itu juga termasuk, saat mencatatkan 9 kali kemenangan secara berturut-turut. Pengalaman terlambat panas inilah, yang kemudian membuat Arthur Irawan menyerukan rekan setimnya, untuk langsung tancap gas sejak awal musim. Semoga kami bisa mengawali kompetisi, dengan hasil yang lebih baik dari musim sebelumnya. Kami harus gas, dan memberi performa terbaik. Sejak awal latihan, tidak ada pemain yang fisiknya turun drastis. Tapi yang pastinya, kami harus kerja lebih keras lagi, ucap sang kapten. Optimisme ex-pemain Persija itu semakin bertambah, seiring datangnya para rekrutan baru Persik Kediri. Ada pun dua di antara barisan lokal baru di Persik Kediri, ialah Muhammad Supriyadi, dan juga Ahmad Agung Setiabudi. Ditambah sosok striker seperti Pedro Paolo, dan juga Semen Lingbo untuk pemain asing. Harapan saya, semoga keberadaan mereka terutama pemain asing, bisa menambah performa tim ini, pungkas gelandang berusia 30 tahun tersebut. Rekrutan baru telah datang, Pedro Paolo dan Semen Lingbo jalani latihan. Sejumlah nama baru telah menghiasi latihan Persik Kediri, pada sore hari tanggal 26 Mei. Sosok striker anyar yakni Pedro Paolo, juga terlihat telah mengikuti sesi latihan tim, bersama Arthur Irawan dan kawan-kawan. Sang pemain juga begitu menikmati latihan ringan tersebut, yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri. Bukan hanya sosok Pedro Paolo yang telah hadir, namun pemain asing baru yakni Semen Lingbo, juga terlihat di sesi tersebut. Pemain yang direkrut untuk slot ASEAN ini, merupakan pemain Filipina kedua, yang pernah berseragam umu Persik Kediri. Sang pemain bakal diproyeksikan untuk menjadi pesaing bagi Agil Munawar, dalam memperebutkan posisi inti di back kanan. Adapun sebelumnya, rekrutan nama lokal telah lebih dulu mengikuti sesi latihan, bersama pelatih Marcelo Rospide. Nama seperti Eko Saputro, Ahmad Agung, Mohamad Supriyadi, dan juga Herina Sution, sudah terlihat antusias bersama rekan barunya di tim Macan Putih. Namun sampai saat ini, empat penggawa asing yang dipertahankan manajemen di musim lalu, tampaknya masih belum hadir di kota Kediri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!